teman-teman kita datang ke bioskop kita support film kakak bos halo selamat pagi izin bang ari keriting saya stitch lagi videonya setelah ini bang ari memposting video saya itu ternyata sudah dipotong ya jadi akhirnya menimbulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman netizen mereka nge-text saya DM juga mereka tanya kenapa bang kemarin dukung pak jokowi tiba-tiba hari ini sudah dukung bang ari saya tidak masalah ya kalau ada yang berpikir begitu karena memang video yang bang ari posting ulang itu sudah dipotong tidak full nah yang menjadi masalah disini adalah caption bang ari ini membuat saya sedikit tersinggung baguslah kalau sudah sadar wait bang ari yang seharusnya mengatakan itu adalah saya terhadap bang ari dan kawan-kawan bang ari dan kawan-kawan harus sadar bahwa kalau menjadi pengkritik kita juga harus bisa mengakui apa yang menjadi kelebihan orang lain bang ari dan kawan-kawan jangan tutup mata bahwa Indonesia Timur hari ini berkembang kita bisa merasakan infrastruktur yang baik jaringan listrik telekomunikasi yang baik itu berkat pemerintah hari ini yaitu bapak Jokowi bang ari harus sadar juga itu kalau kita bicara masalah jangan mencampur adukan masalah karya dengan politik mohon maaf kalau saya oke saya berpikir seperti itu tapi kita mau mengatakan itu kepada masyarakat luas agak susah sih semua orang punya cara pikir dan cara panah yang beda-beda karena mungkin segala bentuk tindak tandu kita itu menjadi tolak ukur orang-orang apalagi ini masalah berkaitan dengan sosok yang dikagumi oleh banyak orang kita tidak bisa pungkir itu abang saya rasa ketika abang ari dan kawan-kawan hari ini mulai berpikir secara realistis bahwa apa yang baik disupport apa yang buruk kita kritik masyarakat pasti akan sangat-sangat mensupport ketika kita berkarya saya tidak tahu ada pikiran seperti apa antara bang ari dan kawan-kawan sampai saya jarang sekali menemukan statement-statement bang ari dan kawan-kawan itu yang mengakui kinerja dan kerja pemerintah hari ini tapi yang ada hanyalah mengkritik-mengkritik dan mengkritik dari caption abang saja ini di atas baguslah kalau sudah sadar menurut saya abang ari ini hatinya sangat keras susah untuk diluluhkan susah untuk legowo mungkin umur kita berbeda bang ari ya abang sudah di atas saya masih anak bocil tapi saya merasa bahwa hari ini kalau kita bicara di sosial media hanya yang buruk-buruknya saja tanpa melihat yang baik ya kita menyesatkan orang lain kurang lebih seperti itu abang saya tidak masalah abang posti ulang video saya saya support apa yang menjadi karya teman-teman tapi segala bentuk cara pandang politik yang menyesatkan saya akan kritik dan saya bantah oke di hati saya tetap Pak Jokowi tapi timur katongba saudara terima kasih oke guys ya saya menyaksikan perdebatan sengit ya pertempuran sengit antara bang ari kriting dan bang kristian nenemoyang guys ya ya mungkin teman-teman disini yang sering scroll-scroll tiktok pasti sudah familiar lah ya dengan bang kristian nenemoyang ini ya dan sebelumnya ada video-video di mana bang kristian nenemoyang ini senggol bang ari bang ari kemudian senggol balik ya berlanjut hingga dengan saat ini dan saya tertarik nih untuk mereaksinya dan disini bang kristian nenemoyang ini sebagai influencer tiktok ya celebrity tiktok yang pro ya bisa dikatakan seperti itu pro terhadap pemerintah saat ini yakni Pak Jokowi ya pemerintah Pak Jokowi lalu kemudian bang ari kriting ini sebagaimana kita ketahui bersama saat kemarin menyaksikan ada demo di gedung DPR ya bang ari kriting lalu kemudian ada mas abdur ya sorry bang abdur bang abdur dan satu lagi ada bang mamat alkathiri dari Papua ya jadi mereka bertiga juga ikut demo dan disini kemudian sebagian orang menyimpulkan wah mereka berarti beroposisi nih dengan pemerintah atau tidak memberikan dukungan kepada pemerintah mungkin ya orang-orang berpikir seperti itu ya nah guys kita akan lihat lagi tanggapan dari bang ari kriting nih ya atas video dari christian nenemoyang berikut ini bang ari dan kawan-kawan harus sadar bahwa kalau menjadi pengkritik kita juga harus bisa mengakui apa yang menjadi kelebihan orang lain ini yang saya rasa adik kristian tidak paham sejak kapan kami itu anti Pak Jokowi atau sejak kapan kita tidak pernah apresiasi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi kami dukung kok 2014 saya itu pendukungnya Pak Jokowi 2019 sampai di GBK saya naik itu untuk Pak Jokowi suaranya saya selalu untuk Pak Jokowi dan untuk IKN sendiri saya itu pendukung besarnya IKN saya itu pendukungnya perpindahan Ibu Kota gitu terlepas dari pro dan kontra masalah investasi tapi saya dukung perpindahan Ibu Kota ini tidaknya pusat pemerintahnya dulu dipindahkan gitu artinya beban di satu wilayah itu tidak terlalu banyak kan bahwa apa yang baik disupport apa yang buruk kita kritik nah itu yang kita lakukan apa yang baik kita support kok pikir saya tidak pernah dukung Pak Jokowi tapi kalau kamu bilang kritik juga sebenarnya saya rasa saya tidak pernah kritik Pak Jokowi aksi kemarin itu di depan gedung DPR yang kita soroti orang-orang di DPR biar mereka mengikuti aturan dari keputusannya MK dan akhirnya dituruti aspirasi kita diterima kan proses demokrasi seperti itu simple tidak lebih daripada itu saya tidak masalah abang posti ulang video saya saya support apa yang menjadi karya teman-teman tapi segala bentuk cara pandang politik yang menyesatkan saya akan kritik dan saya bantah oke oke silahkan sekarang kau tunjukkan saja mana pandangan politik yang menyesatkan yang kau maksud itu yang datang dari saya yang mana silahkan kau tunjukkan ya orang pakai nama kecilnya Pak Jokowi saya tidak pernah mau pakai itu karena menurut saya itu disrespectful bagaimanapun juga saya tetap menghormati pemimpin negaranya saya orang juga bahas hal Kufufafa saya tidak pernah peduli karena menurut saya itu masalah personal bukan saya punya urusan jadi kau tunjukkan saja kira-kira pandangan politik yang menyesatkan yang datang dari saya itu seperti apa terima kasih banyak lagi untuk supportnya mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses pendewasaan kita dalam berdemokrasi di negara yang kita cintai hormat terima kasih oke guys luar biasa tangkisan dari Bang Ari Kriting untuk Kristian Nenek Moyang jadi menurut Bang Ari ini dia tidak ada benci atau tidak suka dengan pemerintah Pak Jokowi secara personal pun tidak dan apa yang dia suarakan kemarin itu saat turun demo bersama teman-teman itu untuk ditujukan kepada DPR yang mau menganulir putusan dari Mahkamah Konstitusi jadi itu jawaban dari Bang Ari Kriting ini kita lihat lagi tanggapan dari Kristian Nenek Moyang berikut ini saya tidak masalah apapun posti ulang video saya saya support apa yang menjadi karya teman-teman tapi segala bentuk cara pandang politik yang menyesatkan saya akan kritik dan saya bantah oke oke silahkan sekarang kau tunjukkan saja mana pandangan politik yang menyesatkan yang kau maksud itu yang datang dari saya yang mana silahkan kau tunjukkan orang pakai nama kecilnya Pak Jokowi saya tidak pernah memakai itu karena menurut saya itu disrespectful bagaimanapun juga saya tetap menghormati pemimpin negaranya saya orang yang juga bahas hal kubufafak saya tidak pernah peduli karena menurut saya itu masalah personal bukan saya penuhurusan jadi kau tunjukkan saja kira-kira pandangan politik yang menyesatkan yang datang dari saya itu seperti apa terima kasih banyak lagi untuk supportnya mudah-mudahan ini menjadi bagian dari proses pendewasan kita dalam berdemokrasi di negara yang kita cintai hormat terima kasih baik Bang Ari terima kasih sudah menanggapi video saya dengan begitu tenang saya rasa memang harus begini kita berdebat dengan cara baik-baik tanpa harus arogan dan lain-lain saya respect buat Bang Ari nah Bang Ari terlepas dari pernyataan saya yang saya men-support apa yang menjadi karya teman-teman terkhusus kita dari timur saya sangat respect itu namun di luar pandangan-pandangan kita yang berkaitan dengan politik hari ini memang saya bertolak belakang dengan cara pandang Bang Ari dan kawan-kawan tadi Bang Ari menanyakan bagian mana Bang Ari menyatakan atau membuat pernyataan yang menyesatkan nah sebenarnya statement itu saya tidak melihat dari sisi Bang Ari yang menyatakan namun karena Bang Abdul sendiri berada bersama-sama dengan Bang Ari waktu demo hari itu dia mengatakan bahwa hari ini dicarikan pekerjaan oleh bapaknya lebih jelasnya video ini saya tampilkan ya nah dari video ini apabila ditangkap dan dicerna oleh masyarakat awam yang tidak paham ini bisa saja menggiring opini yang negatif masyarakat akan mungkin berpikir bahwa Pak Jokowi itu melakukan hal yang begitu buruk dia mencarikan cara bagaimana anaknya bisa duduk yang padahal pada kenyataannya kita tidak punya bukti yang konkret bahwa Pak Jokowi mencarikan pekerjaan untuk anaknya seperti yang kita ketahui negara kita ini bukan negara yang berbentuk atau berupa kerajaan yang dimana pemimpin di kerajaan tersebut berdasarkan garis keturunan negara kita ini negara demokrasi segala bentuk kepemerintah di negara ini itu ditentukan dan dipilih oleh rakyat jadi banyak pernyataan-pernyataan salah satunya dari Bang Abdul yang menggaungkan isu-isu dinasti politik yang padahal hari ini kita melihat bahwa negara kita itu pemimpin yang dipilih oleh rakyat jadi itu menurut saya cukup menyesatkan banyak orang-orang yang hari ini juga ada di sekitar di lingkungan saya saya pernah ketemu ada satu orang dia bilang berarti Pak Jokowi ini jahat tidak baik dan itu kan mereka mendengar informasi secara tidak lengkap atau tanpa bukti dan mereka mengeluarkan pernyataan tersebut dan akhirnya saya bilang kenyataannya tidak seperti itu dan kalau ditanya Bang Ari kepada masyarakat kita hari ini kalau ditanya mereka mendukung dinasti politik atau tidak saya rasa masyarakat sebagian besar akan menjawab lebih baik kita mendukung dinasti politik yang baik jujur dan adil dinasti politik yang pekerja untuk rakyat dibandingkan dinasti politik yang korup dinasti politik yang memecah pelabangsa cuma sayangnya negara kita ini bukan negara kerajaan jadi tidak ada ilustrasi garis keturunan untuk menjadi pemimpin di negara ini tetapi negara kita ditentukan oleh rakyat siapa yang bisa memimpin negara ini kalau rakyat tidak berkendak tidak akan mungkin terjadi jadi itu maksud saya isu-isu yang cukup menyesatkan mengenai dinasti politik dicarikan kerja oleh bapaknya itu sangat cukup menyesatkan dan itu bila orang-orang awam yang menangkap itu bisa menjadi opini yang cukup negatif oke Bang Ari terima kasih tanpa mengurangi rasa respek saya kepada Bang Ari dalam hal berkarya dan berkreasi di dunia entertain tapi untuk pandangan politik minta maaf kita agak bertolak belakang mungkin itu saja jika ada ketersinggungan mungkin saya minta maaf tapi ya itulah kenyataannya saya harus bicara juga terima kasih wow luar biasa guys ya perdebatan sengit antara Christian Nenemoyang dan Bang Ari Keriting jadi tadi Christian Nenemoyang dia menanggapi kembali pernyataan dari Ari Keriting menurut dia pernyataan sesat yang akan dia lawan atau dia bantai salah satu bukti yang dia tunjukkan adalah bukti video dimana ada Bang Abdur Arsyad saat demo kemarin ya dia melontarkan statementnya kita hari ini mencari pekerjaan sendiri bukan pekerjaan yang dicarikan oleh bapaknya ya kurang lebih seperti itu guys ya dan menurut Bang Christian ini menyesatkan karena bisa jadi salah persepsi oleh orang-orang yang awam ya orang-orang awam orang-orang yang mungkin SDM nya masih di bawah rata-rata kurang lebih seperti itu guys ya yang belum paham sehingga bisa bisa menyimpulkan bahwa wah Pak Jokowi ini gak benar dan sebagainya ya jadi ini menurut Bang Christian itu menyesatkan lalu yang kemudian Bang Christian juga memberikan pernyataan bahwa dia mendukung dinasti politik asalkan dinasti politik itu dinasti politik yang sehat yang bagus yang baik menyejahterakan rakyat dan sebagainya ya nah guys disini mungkin saya secara pribadi juga ada perbedaan pendapat dengan Christian Nenemoyang ya terlepas dari bentuk kekaguman saya terhadap Pak Jokowi namun ada satu hal yang tidak saya dukung adalah dinasti politik ya karena menurut saya tentu negara berbeda dengan perusahaan kalau perusahaan bisa diwariskan kepada anak ya kepada cucu kepada CC NC dan sebagainya ya itu wajar karena mungkin bapaknya yang membangun mendirikan perusahaan tersebut tapi untuk negara Indonesia itu diperjuangkan oleh semua seluruh rakyat Indonesia dan kita mengandung sistem demokrasi dan konstitusi kita aturan perundangan kita sudah membatasi kekuasaan kekuasaan ya dari kekuasaan presiden gubernur bupati dan seterusnya bahwa intinya begini ya dalam sistem kita itu tidak boleh negara ini dikuasai secara penuh ya dan terus konsisten berkelanjutan oleh satu orang saja atau satu keluarga saja atau satu golongan saja ya karena itu kurang sehat bagi demokrasi kenapa kurang sehat karena kita sudah pernah mengalami itu kita pernah belajar dari pengalaman di masa lampau dan kita lihat di zaman kepemimpinan Pak Harto yang memimpin Indonesia kurang lebih 30 tahunan guys ya dan disitu kita bisa belajar ya tentu ada baiknya ada buruknya ya tapi kita lihat dari sisi buruknya itu ya tentu secara keseluruhan tidak sehat buat demokrasi di negeri kita ya oleh karena itu aturan yang sudah bagus saat ini dibuatkan untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan sehingga di kemudian hari nanti tidak ada pihak-pihak yang ingin ingin mengabsolutkan kekuasaan dia ingin ingin berada di zona kekuasaan dia nah itu yang tentu kita semua tidak inginkan ya karena kita menginginkan agar oke lah ayo kita semua rakyat Indonesia kita berjuang sama-sama kita bekerja sama-sama itu kepentingan bangsa dan negara kita tapi bukan untuk kepentingan satu atau dua golongan saja oke guys itu saja semoga perbedaan pendapat diantara kita semua tetap kita saling menghormati satu sama lain dan tadi bang Ari bang Christian luar biasa ya pemikiran-pemikiran mereka walaupun berbeda tapi ini bisa menambah literasi mungkin menambah manfaat bagi kita semua itu saja sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya anaknya muliono ditampar Prabowo panji prabicaksono atau kalau boleh saya kasih julukan panci kosong nyaring bunyinya mengeluarkan statement-statement murahan mungkin dengan tujuan ingin memperkeruh hubungan pemerintah dengan masyarakat tapi sayangnya hari ini sebagian masyarakat sebagian besarnya lebih melihat kenyataan daripada omong kosong ini masyarakat lebih cerdas melihat apa yang dikerjakan selama ini daripada tipu muslihatmu menilai pemerintah hari ini seolah-olah kau sudah hebat dan punya kemampuan lebih dari pemerintah hari ini tapi kenyataannya tidak saudara karir di komedimu saja stagnan bagaimana kau mengurusi pemerintah kalau mau dikasih ukuran antara kau dengan mas Gibran bukan 11-12 ya kalau kata Pak Anies 11 dari 100 panci panci stop lah omong kosong ini